Bersama Persaudaraan Alumni 212 akan menggelar Ijtima Ulama keempat. Namun kegiatan tersebut bukan sebagai sikap kekecewaan untuk menyikapi pertemuan antara Jokowi Dodo dengan Prabowo Subianto. Persaudaraan Alumni 212 akan menggelar Ijtima Ulama keempat pada bulan Agustus nanti. Ijtima Ulama ini bertujuan untuk mengevaluasi terhadap seluruh keputusan Ijtima-Ijtima terdahulu. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Selamet Ma'arif menegaskan pihaknya sudah ada sebelum pemilihan presiden dan tidak terpengaruh dengan pertemuan antara Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto. Kami PA 212 tidak terpengaruh sama sekali dengan pertemuan kemarin karena sepirin 212, PA 212 itu lahir sebelum ada Pilpres. Jadi arah kita sudah sangat jelas. Jadi kereta 212, gerbong 212 terus akan berjalan sampai tujuannya. Pernyataan Selamet Ma'arif ini berbeda dengan yang disampaikan oleh juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, pada 14 Juli lalu. Novel Bamukmin mengaku terkejut dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo yang dilaksanakan Sabtu pekan lalu. Banyak pihak yang enggak dilibatkan termasuk Dewan Penasehat. Penasehat PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212, Bapak Amin Rais pun enggak dilibatkan. Novel menegaskan para ulama merasa dihianati karena tidak ada komunikasi sebelumnya. Tim Liputan AINews melaporkan.